Sobat UNES, perkuliahan semester genap 2022-2023 akan segera dimulai. Cari tahu yuk, dukungan teknologi pembelajaran apa saja yang akan disediakan oleh Universitas Negeri Semarang. Bersama saya, Fitra Desi Nuken. Dukungan teknologi pembelajaran yang pertama bagi Sobat UNES adalah Google Workspace for Education. Setiap mahasiswa berhak atas storage sebanyak 20 GB. Storage ini akan terintegrasi dengan Google Docs, Google Slides, Google Workspace lainnya yang dapat kalian manfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran kolaborasi dan pembelajaran partisipasi. Terdapat sejumlah ads-on yang tidak berbayar yang dapat kalian manfaatkan seperti Google Jamboard atau kalian bisa berkolaborasi membuat sebuah proyek dengan Miro. Manfaatkan itu dan Sobat UNES akan menjadi pembelajar dengan teknologi yang berkelas dunia. Panduan selengkapnya mengenai Google Workspace for Education, lihat di link ini ya. Dukungan pembelajaran yang kedua adalah Office 365. Sama halnya dengan Google Workspace for Education, sejak 2022 UNES sudah melanggan Microsoft atau Office 365 untuk seluruh dosen, mahasiswa, dan tendik. Pada teknologi Office 365, Sobat UNES tidak bisa langsung untuk aktifasi. Sobat UNES harus mengaktifasi terlebih dahulu akunnya. Untuk mengaktifasi, Sobat UNES lihat link berikut ini. Pada teknologi Office 365, kalian juga dapat memaksimalkan pekerjaan atau tugas-tugas yang dilakukan secara berkolaborasi dengan menggunakan teknologi daring. Terdapat beberapa ads-on pula, antara lain turnitin draft codes. Tiga hal yang bisa Sobat UNES gunakan dalam Office 365 adalah yang pertama, uji kemiripan, yang kedua, uji grammatical, yang ketiga, uji bibliografik atau daftar pustaka. Panduan penggunaan draft codes kurnitin yang melekat pada Office 365 dapat Sobat UNES baca pada deskripsi. Dukungan teknologi pembelajaran yang ketiga adalah turnitin. Dalam hal ini, Sobat UNES memiliki role sebagai students. Maka, sebagai students, kalian tidak bisa langsung menguji kemiripan. Kalian harus mendapatkan class ID dan enrollment key, baik itu dari dosen maupun dari pustakawan di fakultas kalian. Sobat UNES, panduan penggunaan turnitin bagi mahasiswa dengan role sebagai student dapat kalian baca pada deskripsi. Sobat UNES, teknologi yang juga dihadirkan bagi kelengkapan pembelajaran di Universitas Negeri Semarang adalah ekosistem data UNES. Klik data.unes.ac.id untuk mendapatkan semua informasi yang terkait dengan sistem informasi yang tersedia bagi Sobat UNES di Universitas Negeri Semarang. Setelah Sobat UNES masuk pada data.unes.ac.id, pilih dashboard data. Pada dashboard data, tersedia berbagai data yang juga dapat kalian gunakan apabila kalian misalnya mengerjakan skripsi atau tugas-tugas penelitian yang dibebankan kepada kalian. Sobat UNES, untuk fitur satu data hanya dapat diakses secara terbatas. Dukungan teknologi terkini yang juga kami hadirkan bagi Sobat UNES adalah Webex. Untuk mengakses atau mendaftar Webex ini, Bapak Ibu dosen dapat mengakses pada link yang tersedia di deskripsi. Sobat UNES, demikian empat teknologi yang dapat digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran semester genap 2022-2023. Yang pertama, Google Workspace for Education. Yang kedua, Office 365. Yang ketiga, Tournitin. Dan yang terbaru, Webex. Bersama saya, Fitra Desunusken. Selamat menempuh perkuliahan semester genap 2022-2023. Tetap semangat, tetap produktif. Sampai jumpa di informasi teknologi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi teknologi selanjutnya.